Gubernur Jawa Tengah Ganjat Pranowo menyerahkan bantuan keuangan ke sembilan partai politik tingkat provinsi tahun 2022. Total bantuan yang diserahkan sekitar 20 miliar dari APBD Pemprov Jateng. Rinciannya, Partai Kebangkitan Bangsa menerima 3,2 miliar, Partai Amanat Nasional menerima 1 miliar, Partai Keadilan Sejahtera menerima 1,4 miliar, PDI Perjuangan menerima 7,1 miliar, Partai Persatuan Pembangunan menerima 1,3 miliar. Kemudian, Partai Gerindra menerima 1,9 miliar, Partai Nasdem menerima 1 miliar, Partai Demokrat menerima 1,1 miliar, dan Partai Gokar menerima 2 miliar. Ganjar mengatakan partai mempunyai fungsi untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi rakyat. Anggaran tersebut diharamkan dapat memaksimalkan bantuan keuangan tersebut.